siap-siap bantuan sebesar 600 ribu akan segera dicairkan kira-kira kapan sih jadwal dari pencairan bantuan 600 ribu ini dan teman-teman semua apa syarat paling penting untuk mendapatkan bantuan ini serta bagaimana sih cara untuk mengecek siapa-siapa aja penerima dari bantuan 600 ribu ini nah simak terus videonya teman-teman agar bantuan yang kalian dapatkan tidak hangus untuk itu sebelum video ini dilanjut boleh dong ya teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya serta jangan lupa teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka semoga rejeki teman-teman semua semakin bertambah setiap harinya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakal ngebahas terkait dengan bantuan pemerintah yang akan segera dicairkan dan pastinya teman-teman tunggu pencairannya nah di tahun 2022 banyak banget bantuan pemerintah yang telah dicairkan di bulan-bulan sebelumnya dan ada bantuan yang mengalami perubahan mekanisme atau cara pencairannya nah salah satunya adalah bantuan yang teman-teman dapatkan sebelumnya yaitu bantuan kartu sembako sebesar 600 ribu nah ini merupakan bantuan yang dimana sebelumnya bantuan ini dicairkan hanya sebesar 200 ribu per bulan dan dicairkan dengan cara memberikan sembako kepada penerimanya jadi penerima tidak mendapatkan uang tunai hanya saja mendapatkan sembako sesuai dengan yang didapatkan contohnya bantuan ini disalurkan 200 ribu per bulan maka akan mendapatkan 200 ribu per bulan tetapi dalam bentuk sembako nah pada tahun 2022 ini ternyata ada perubahan cara penyalurannya ya guys dimana cara penyalurannya sudah mulai dilakukan secara tunai dimana teman-teman semua yang merupakan penerima dari bantuan sembako atau BPNT ini ya guys kalian bisa mengambil uang tunai atau bantuan ini di kantor pos sebesar 600 ribu nah penyalurannya pun bukan sebulan sekali tetapi 3 bulan sekali dimana langsung dirapel teman-teman dari bulan pertama kedua dan juga ketiga jadi langsung dicairkan sebesar 600 ribu nah jadi teman-teman 600 ribu ini pastinya udah kalian dapatkan selaku teman-teman semua pemilik dari kartu KKS karena hanya yang memiliki kartu KKS yang bisa mendapatkan bantuan ini nah tetapi sekali lagi yang memiliki kartu KKS kalian juga wajib mengecek nama kalian apakah kalian penerima dari bantuan ini ataukah tidak karena dilakukannya perbaikan data terkait dengan penerima bantuan ada yang double dan lain sebagainya maka teman-teman semua yang memiliki kartu KKS ya guys ada juga yang tidak mendapatkan bantuan ini nah maka dari itu aku sarankan untuk teman-teman semua mengecek nama kalian oke nah tapi sebelum mengecek nama teman-teman semua kalian wajib mengetahui kira-kira kapan sih untuk jadwal pencairan dari bantuan BPNT atau bantuan pangan non-tunai ini jadwal pencairan tahun 2022 dari BPNT ini dibagi menjadi 4 ya guys dimana ada tahap pertama, tahap kedua, dan juga tahap ketiga, serta tahap keempat nah di tahap pertama teman-teman semua sudah mendapatkan mulai dari bulan Februari kemarin yaitu sebesar Rp600.000 yang tergolong dalam bulan Januari, Februari, dan juga Maret nah tahap kedua berarti masuk bulan ini atau bulan April, Mei, dan juga Juni tahap ketiga masuk ke bulan Juli, Agustus, dan juga September dan tahap keempat masuk ke Oktober, November, dan Desember nah sekarang teman-teman semua pasti menunggu untuk pencairan tahap kedua dimana tahap kedua dimulai dari bulan April jadi ini pasti akan segera dicairkan karena men sos pun akan segera untuk mencairkan bantuan BPNT tahap kedua ini bagi penerima bantuan dari Rp600.000 ini nah jadi teman-teman untuk syarat yang umum bagi penerima bantuan Rp600.000 ini ya guys yang pertama itu adalah memiliki kartu merah putih atau kartu sembako ataupun kartu KKS ya guys kalian wajib memiliki ini untuk penerima bantuan dari Rp600.000 ini nah yang kedua adalah kalian merupakan penerima BPNT ataupun PKH yang terdaftar di DTKS jadi teman-teman semua inilah gunanya untuk kalian mengecek ulang nama kalian apakah kalian penerima dari bantuan ini ataukah tidak nah yang ketiga untuk syarat umum mencairkan bantuan ini nantinya kalian akan menerima surat seperti ini dimana setelah kalian menerima surat seperti ini barulah bisa kalian bawa ke kantor pos untuk mengambil bantuan sebesar Rp600.000 ini sekarang kita masuk aja ke bagaimana cara mengecek apakah teman-teman semua penerima dari BPNT ini ataukah tidak nah yang pertama teman-teman semua perlu membuka google dan kalian tulis cekbansos.kemensos.go.id yang ini teman-teman nah nanti seperti ini tampilannya silahkan teman-teman masukkan provinsi pilih desa atau kelurahan dan silahkan teman-teman masukkan nama penerima dari bantuan ini atau nama teman-teman semua nah yang selanjutnya teman-teman masukkan huruf kode yang ada pada layar yang aku lingkari apapun itu hurufnya nanti yang muncul silahkan teman-teman ketik disini oke nah jika sudah teman-teman semua klik cari data nah seperti ini seperti ini tampilannya ya teman-teman nanti bakal muncul hasil pencariannya bakal muncul provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga kelurahan nah di bawah nanti bakal muncul nama penerima umur ya guys nanti jika muncul lebih dari satu nama penerima teman-teman boleh lihat umurnya berdasarkan KTP terkadang dalam satu wilayah terdapat banyak nama yang sama seperti itu teman-teman karena ini dicek berdasarkan nama seperti ini kalian boleh lihat di bagian BPNT ini merupakan penerima dari BPNT ya guys yang Rp600.000 jika nanti tampilannya seperti ini statusnya ya keterangannya sudah ada dan periodenya sampai dengan Maret kemarin ya guys maka kalian adalah penerimanya nanti untuk bantuan Rp600.000 ini seperti itu teman-teman nah jika tidak kalian disini di BPNT kalian boleh lihat di bagian PKH karena untuk bantuan Rp600.000 ini juga didapatkan untuk teman-teman semua yang merupakan anggota PKH karena anggota PKH juga memiliki kartu KKS nah disini teman-teman semua cari lihat periodenya dan juga statusnya intinya kalian harus mengecek nama kalian oke nah jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb